Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya dan channel saya Agustian Kamal pada kesempatan kali ini saya akan coba membuat video tutorial bagaimana cara membuat dual boot Windows 10 dan R-strap OS pada PC berbasis UEFI dengan harddisk inisial GPT, pertama-tama anda masuk terlebih dahulu ke Windows 10 kemudian pada Windows 10 anda buka file explorer selanjutnya anda klik kanan pada disk PC dan pilih ke manage setelah komputer management terbuka anda klik pada disk management selanjutnya anda klik pada partisi terakhir yang ada pada harddisk PC atau laptop anda kemudian anda klik kanan dan arahkan ke shrink volume selanjutnya pada enter space anda inputkan kapasitas yang akan digunakan untuk install R-strap, disini saya akan meng-inputkan 100GB jika dalam MB 100GB yaitu 102400MB disini anda bisa inputkan sesuai dengan kehendak anda dikarenakan saya menggunakan 100GB untuk install R-strap maka saya inputkan 102400MB setelah sesuai dengan kehendak anda, anda bisa klik shrink maka akan terbuat partisi unallocated sebesar 100GB selanjutnya anda bisa close terlebih dahulu komputer management kemudian anda harus mempersiapkan USB installer R-strap disini saya menggunakan multiboot USB Pentoy bagi anda yang belum bisa membuat multiboot USB Pentoy anda bisa cek video tutorial bagaimana cara membuat multiboot USB Pentoy pada channel saya atau anda bisa cek link video cara membuat multiboot USB pada deskripsi video ini pada Pentoy anda persiapkan ISO installer dari R-strap OS setelah semua siap anda bisa restart Windows 10 ketika PC berhasil di restart anda tekan DEL atau F2 atau F11 atau F12 jenis tombol disesuaikan dengan PC atau laptop anda untuk masuk ke BIOS pada BIOS anda set boot priority atau first boot ke USB Pentoy ketika USB Pentoy berhasil di booting maka akan ada list image yang ada pada Pentoy dikarenakan disini saya akan menginstall R-strap maka saya memilih R-strap selanjutnya pada menu R-strap anda bisa pilih pada pilihan pertama kemudian enter kemudian enter ketika anda berhasil booting ke Live Season dari R-strap anda akan ditampilkan aplikasi welcome di mana disini ada beberapa tools untuk anda gunakan dikarenakan disini kita akan langsung menginstall R-strap OS saya akan langsung membuka Kalamares setelah Kalamares atau aplikasi yang membantu anda dalam proses install terbuka anda bisa klik next kemudian pada location anda bisa pilih lokasi kehendak anda kemudian next kemudian pada keyboard layout anda sesuaikan dengan kehendak anda disini saya memilih English US default kemudian next kemudian pada tahap Partition adalah tahap yang paling penting untuk membuat dual boot pertama-tama anda harus memilih manual Partition kemudian anda klik next selanjutnya untuk storage device anda pilih lokasi harddisk di sini harddisk saya terdeteksi sebagai SDB dan USB saya terdeteksi sebagai SDA mungkin pada keadaan anda mungkin berbeda bisa jadi harddisk anda terdeteksi sebagai SDA atau mungkin harddisk anda bisa terdeteksi sebagai SDC sesuaikan saja dengan inisial yang ada pada proses installer setelah harddisk dipilih anda arahkan ke free space kemudian anda bisa klik create selanjutnya anda inputkan kapasitas yang akan digunakan untuk swap ideal kapasitas swap yaitu 2x kapasitas RAM jika anda menggunakan RAM 2GB maka ideal untuk swap yaitu 4GB 4GB jika dalam MB maka di inputkan 4096 kemudian pada file system anda bisa arahkan ke linux swap selanjutnya pada plugs anda cek list pada swap kemudian anda klik ok maka akan terbuat new partition untuk swap dengan kapasitas 4GB selanjutnya anda arahkan ke free space kemudian klik create disini saya akan membuat partisi untuk root saya akan memakai semua sisa kapasitas yang ada kemudian pada file system saya menggunakan ext4 selanjutnya pada mount point anda pilih ke root root disini dengan inisial slash bedakan antara slash dan slash root jika slash adalah akar dari file system linux jika slash root adalah directory atau folder yang digunakan user root maka dari itu ketika saya menyebut root pada mount point maka pilih slash selanjutnya pada plug anda bisa cek list pada root kemudian klik ok maka akan terbuat new partisi untuk one point root dengan file system ext4 selanjutnya kita juga butuh partisi untuk bootify partisi bootify partisi bootify anda bisa gunakan partisi yang dimiliki oleh windows 10 anda bisa klik pada file system 432 kemudian anda bisa klik edit kemudian pada konten anda biarkan di posisi kif jangan di format dikarenakan kalau teman-teman memilih format maka bootloader window akan hilang selanjutnya pada mount point anda pilih ke bootify kemudian pada plug anda cek list pada boot kemudian anda klik ok maka partisi yang telah kita buat untuk new partisi yaitu swap dan root sementara untuk partisi bootify kita ikut ke partisi yang ada pada windows 10 setelah ketiga partisi siap anda bisa klik next selanjutnya untuk user akun inputkan sesuai dengan kehendak anda selanjutnya setelah semua diisi anda bisa klik next untuk summary anda bisa cek terlebih dahulu input untuk location keyboard dan partition jika sudah sesuai dengan kehendak anda anda bisa langsung klik install maka proses install rscrap sedang berjalan tunggu sampai proses install selesai setelah proses install selesai anda bisa cek list pada bagian restart now kemudian done selanjutnya pada menu grub anda akan ditampilkan beberapa pilihan untuk rscrap disini kita akan coba terlebih dahulu booting ke rscrap setelah berhasil booting setelah berhasil booting anda inputkan password anda kemudian enter maka anda akan ditampilkan aplikasi hello dari rscrap itu menandakan bahwa anda sudah berhasil install rscrap pada PC anda selanjutnya kita coba untuk booting ke Windows 10 pada menu grub anda pilih Windows Boot Manager jika anda berhasil booting ke Windows 10 maka anda berhasil membuat dual boot Windows 10 dan rscrap sekian video tutorial bagaimana cara membuat dual boot Windows 10 dan rscrap OS pada PC berbasis BIOS UFI dengan harddisk inisial GPT mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pembuatan video tutorial kali ini jika ada yang kurang jelas silakan tinggalkan komentar jangan lupa like, komen, share, dan subscribe agar saya lebih semangat membuat video-video berikutnya semoga video ini bermanfaat akhir kata saya ucapkan terima kasih sampai jumpa di video-video saya selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih